Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Karena apa? Kalau kita biarkan nanti bisa menjadi kanker Jadi kalau sudah ada tanda-tanda PMS Kita harus selesaikan pengobatannya Sampai benar-benar sembuh Terus tanda-tandanya untuk kanker serafik Apa sih yang bisa kita ketahui? Oh saya ini pengidap kanker Saya bukan pengidap kanker Ada tanda-tanda khusus? Tanda-tanda khusus sih tidak ada Kalau dalam stadium awal Jadi tanda-tanda itu sama Berarti ada tingkatannya juga ya Jadi kanker itu tidak merasakan sakit Jadi mereka tidak merasa sakit Terus yang kedua adalah perdarahan Perdarahan itu kalau bulanan kan biasa ya Kita bulanan, wanita itu biasa mengeluarkan Tapi ini adalah perdaraan yang tidak biasa Di luar dari menstruasi Waktu menstruasi Tapi kalau umur yang sudah 50 tahun Biasanya kan sudah tidak menstruasi ya Menopos, tapi tahu-tahu ada perdarahan Itu kita juga harus curiga ke sana Jadi perdarahan yang di luar Menopos atau menstruasi Kemudian Perdarahan itu terjadi pada saat Senggama Pada saat itu ya Tidur dengan suami Kita saat kumpul dengan suami Setelah menstruasi lama Kok ada perdarahan kita Kok ada perdarahan kita juga harus Tidur dengan tanda-tanda itu ya Kejala dan tanda-tandanya disitu Terus kemudian yang lain adalah keputian Keputian sebetulnya normal bagi wanita Sahabat, makanya Jangan remehkan keputihan Karena apa? Keputian yang normal Itu akan terjadi pada saat Satu minggu sebelum menstruasi Dan satu minggu sesudah menstruasi Berarti kutian juga ada jadwalnya ya Ya Dan itu tidak berlangsung lama Paling lama satu minggu Kemudian warna dan jenis bau itu sudah tidak ada Tapi kalau lebih dari satu minggu Dan berwarna kuning ada bau Katal Itu kita harus segera periksa Itu mas Merupakan tanda-tanda Perlu dicurigai Perlu dicurigai juga Makanya kenapa perlu juga ini Adanya satu kebersihan Kebersihan untuk wanita Itu tidak boleh memakai sabun Sabun Untuk cebok Kan kebanyakan pengen cebok Pengen bersih Pengen wangi gitu ya Pengen wangi, pengen bersih Bukan banyak di toko-toko yang menjualnya nih Betul sabun siru Itu diperlukan pada saat mereka mengalami keputihan aja Tapi tidak setiap hari Kalau kita pakai setiap hari Terlalu bersih itu juga bahaya Kurang bersih juga tidak bahaya Jadi yang sedang-sedang aja Berarti untuk membersihkan itu Tidak harus memakai sabun-sabun yang itu ya Tidak harus Tidak harus Makanya Mas Andre ya Di sini kesehatan reproduksi Remaja itu nanti perlu Dan ada konselingnya di sana Kemungkinan nanti kalau ada geluhan Kita khusus mas konseling Pada pemegang Kesehatan remaja Ya Terus Cara membersihkan yang benar gitu Yang katanya Mami tidak terlalu bersih Dan tidak terlalu Tidak kotor gitu ya Tidak kotor juga gitu ya Tidak terlalu bersih Di tengah-tengah saja Itu cara membersihkan gimana sih Mami? Cara membersihkan Itu adalah Tangan Arah tangan kita Bukan dari bawah ke atas Berarti arahnya dari? Dari atas ke bawah Dan itu dikuyur dengan air Tanpa sabun gitu Tanpa sabun Sampai tidak merasa licin Begitu aja Itu sahabat sihat Jadi kita harus ingat-ingat ya Untuk menjaga kebersihan Alat Ini ya Alat kelamin Wanita Tidak harus pakai sabun Jadi Kita cukup pakai air Sampai Bersih ya Tidak ada terasa licin Arahnya dari atas Ke bawah Jadi bukan dari Ini yang penting Jadi Ada satu lagi Mas Andre Apa ini itu? Kita harus sering ganti CD Atau celana dalam Kalau sudah basah Iya Kita harus ganti Maksimal Maksimal Maksimalnya Maksimal itu berapa? Pokoknya basah Kita ganti mas Andre Per orang beda ya Keadaan per orang beda Keadaan per orang beda Kadang-kadang ada yang Beser Yang suka kecil Karena banyak minum Jadi itu Kita harus memakai Celana yang kering Atau kita Bersihkan dengan tisu Pada saat depok itu Jadi kering Dalam keadaan kering Berarti kita sering Ganti Pakaian dalam Maksudnya bukan sering Maksudnya Begitu basah kita kan Begitu Kalau enggak basah Kita enggak Ganti Minimal lah Satu hari sekali Ganti Enggak usah Menang gitu ya Satu hari sekali lah Minimal Kalau memang itu Tidak Beser ya Kalau Sering-sering ke kamar mandi Pastinya ya Enggak sampai satu hari Bisa ganti Untuk mencegahnya Salah satu Untuk menjaga kebersihannya Nah terus Apa namanya Remaja itu kan banyak yang tidak ngerti Banyak yang tidak ngerti Tentang Bahayanya Ini apa namanya Ya Kanker cervix itu Bahayanya Kanker cervix Jadi mereka enteng Enteng tentang perilaku setnya Nanti Bukan harus temen Langsung Joss aja Terus memakai Apa namanya Pergaulan bebas Itu gimana Nah makanya itu Kita butuhkan Mas Andri Yaitu Konseling-konseling Pada remaja Kita memberikan Banyak konseling Pada remaja Yang ditekankan Nanti adalah Di program KRN Jadi kita masuk Sekolah-sekolah Kita masuk Sekolah-sekolah Terus kemudian Kita memberitahukan Bahwa Konseling itu Adalah perlu Keluan apapun Jadi remaja Itu kan Labi Mereka pikirannya Yang harus ingin tahu Ingin tahu Ingin tahu Ada dari pelayanan Khusus remaja Di proses masmi Ada Ada pelayanan Konseling remaja Konseling remaja Itu kalau Tidak salah Yang dipegang oleh Ibu Suratik Nanti itu Perlu sekali Kesehatan untuk remaja Jadi untuk membimbing Agar remaja Bebas dari Betul Terus perjalanan penyakitnya Ini gimana Kanker cervix ini Kanker cervix itu Mas Andre Dari awal Stadium awal Mereka itu Hanya ada Keputian sedikit Untuk stadium awal Tidak sakit Dan itu pun Untuk stadium awal Itu belum dikatakan Kanker Namanya Prakanker Tapi belum Dinyatakan Sebagai kanker Jadi Untuk sahabat Sehat semuanya Bagi kaum wanita Kalau mengalami Satu Keputian yang Berkepanjangan Atau Penyakit PMS Itu segera Kita konsultasi Ke bidan Atau kita datang Ke bus kesmas Untuk Apa Untuk mencari Tahu Apa itu penyakitnya Kalau kita Mengubati Secara awal Dari Pra Kanker Insya Allah Tidak akan terjadi Kanker Jadi Pra kanker Itu pengobatannya Lebih murah Obatnya Juga Lebih murah Dan Bisa Sembuh Total Itu ya Sahabat sehat Semua Jangan lupa Kalau Ada Keluan-keluan Di Kewanitaan Jangan Segan-segan Untuk datang Keput Kesmas Semberingin Untuk mencari Informasi Yang Betul Itu Mas Andri Jadi Yang selanjutnya Yang selanjutnya Adalah Stadium Kanker Klinik Atau Stadium 2B Kalau sudah itu Gejalanya itu Tetap seperti Keputian Cuma Tidak ada Rasa sakit Tetap Tidak ada Rasa sakit Itu Pengobatannya Nanti Di dokter Kemungkinan Dia akan Diperiksa Sampai Stadium Berapa Kalau Stadium A Stadium 2 Itu hanya Pengobatan Topikal Aja Kemudian Bisa Di Dikrek Untuk Servingnya Itu ya Itu pengerikan Serving Yang kedua Atau Dipotong Kalau sudah Stadium 3 Dan 4 Itu sudah Harus Di Ambil Semua Servingnya Itu Dan Itu Kesembuhannya 50 50 Kalau sudah Stadium 3 Kalau sudah Stadium Lanjut Atau Stadium 3 Kalau sudah Stadium 4 Itu Sudah Faliatif Pengobatannya Faliatif Itu adalah Kita Cuma Memberikan Satu Obat Obatan Seperti Vitamin Dan Menjaga Daya Tahan Tubuh Haca Jadi Untuk Kesembuhan Tidak ada Faliatif Kita Menjaga 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 Daya Tahun Tubuh Jadi Itu Untuk Pemobatannya Terus Untuk Langkah Pemeriksaan Awal Gimana Ada Remaja Yang Malu Remaja Ada Kejelas Itu Malu Untuk Periksa Karena Mereka Mungkin 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 Takut Di Untuk Sahabat Sehat Semua Jangan Pernah Merasa Malu Atau Apapun Kita Malu Kalau Kita Bicara Dengan Orang Yang Tidak Tau Masalah Kesehatan Jadi Untuk Bicara Masalah Kesehatan Kita Tidak Usah Malu Dengan Orang Orang Kesehatan Jadi Kita Harus Fair Kita 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 Harus Terus Terang Apa Yang Dikeluhkan Itu Itu Akan Lebih Baik Daripada Kita Tidak Terus Terang Sama Petugas Kesehatan Jadi Maksud Maksud Kami Datang Kesehatan Mencari Di Konseling Di Kesehatan Di KIA Kesehatan Ibu Dan Anak Nanti Disitu Akan Diperiksa Sama Bukidan Kalau Remaja Kan Kita Tidak Akan Mengutak Ngatik Yang Bawa Mas Andri Kita Cuma Pertanyaan Aja Konseling Konseling Aja Nanti Kerenahnya Itu Kalau Memang Oh Ini Cenderung Kesana Diobati Kalau Sudah Berhenti Berarti Itu Bukan CA Kalau Cenderung Ke CA Ya Kita Makan Ke Dokter Berarti Kita Rujuk Terus Yang Kalau Yang Sudah Melikah Kita Kita Akan Melakukan Satu Paps Smeir Paps Smeir Itu Adalah Kita Mengambil Cairan Di Serbit Dilakukan Dipus Kesmas Terus Kita Memakai Hapusan Hapusan Yang Sangat Murah Namanya Eva Itu Awal Jadi Kalau Eva Itu Nanti Dikatakan Ada Positif Satu Dua Itu Kita Rujuk Ke Rumah Sakit Atau Dokter Spesialis Untuk Dilaksanakan Yaitu Paps Smeir Jadi Lebih Awal Kita Mengetahui Eva Itu Dulu Eva Itu Lebih Murah Jangan Segan Segan Periksa Eva Ke Puskes Mas Sumber Wih Kalau Kita Pakai Punya BPJF Gratis Ya Jelas Tapi Kadang-kadang Masyarakat Bukan Takut Tapi Malu Berarti Tidak Tidak Harus Nunggu Tidak Harus Nunggu Kejalan Kita Periksa Jangan Jangan Nunggu Kejalan Misalkan Duh Saya Ini kok Sering Keputihan Saya Takut Saya Periksa Eva Itu Lebih Baik Jadi Diketahuinya Terlebih Awal Akan Diobati Secara Baik Juga Dan Hasilnya Lebih Bagus Daripada Kita Sudah Terlambat Jadi Tolong Sahabat Semua Sahabat Sehat Semua Untuk Masyarakat Sumber Wengen Jangan Takut Untuk Memeriksakan Eva Di Busker Sumber Wengen Kita Sehat Ya Mudah Mudah Kita Selalu Sehat Untuk Ibu Ibu Terutama Itu Aja Pesan Saya Pada Masyarakat Semua Ingin Oke Sahabat Sehat Itu Yang Kita Bahas Tadi Semoga Bermanfaat Jadi Jangan Orang Malas Malas Untuk Periksa Dukung Sias Mas Karena Tidak Sakin Oke Terima Kasih Atas Ilmunya Yang Sudah Dikasihkan Kepada Kita Semoga Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Sehat Semua Semoga Sahabat Sehat Tetap Semangat Untuk Menonton Channel Kami Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Tetap Semangat